Kisah tragis dialami ibu dan anaknya di Desa Rawa dalam kejamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Sang ibu ST 70 tahun dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 sedangkan anaknya, SJ 56 tahun meninggal di dunia tanpa diketahui penyebabnya. ST memeluk jasad anaknya yang diduga sudah meninggal selama 3 hari sebelum akhirnya ditemukan warga. Warga menemukan jasad anak yang dipeluk ibunya tersebut pada Jumat 16 Juli 2021 lalu. Saat dikonfirmasi sekretaris kejamatan Balongan, NJP RS membenarkan hal tersebut. Kisah tragis ibu dan anak itu terungkap pada Jumat pekan lalu. Warga setempat menjumpai sang ibu yang berusia 70 tahun itu sedang memeluk anaknya. Dikutip dari tribun jabar.id, NJP mengatakan warga awalnya menyangka ada dua orang yang meninggal dunia di dalam rumah tersebut. Pasalnya saat ditemukan, korban yang merupakan ibu dan anak itu terlihat tengah saling merangkul satu sama lain. Kondisi salah satunya sudah membusuk dan menimbulkan aroma tidak sedap. Saat itu warga pun sudah menyiapkan liang lahat termasuk kain kafan sebanyak dua buah. Sementara Kepala Puskesmas Balongan Soheka Nurdiani menambahkan meninggalnya SJ belum bisa dipastikan secara pasti apakah disertai COVID-19 atau tidak. Saat ditemukan, tubuh SJ sudah terlanjur membusuk setelah meninggal dunia selama tiga hari sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan swab. Berdasarkan informasi yang diterima tribun jirbon.com, sebelum meninggal dunia, SJ diketahui tengah sakit. Ia sering melakukan perjalanan dari Indramayu ke Jakarta. Sakit tersebut ia alami setelah belum lama ini pulang dari Jakarta. Namun sang ibu SD saat dilakukan swab test terkonfirmasi positif COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!